Halo teman-teman saya Sarmi, perkenalkan nama saya Nuro, selaku nasional proyek koordinator dari Power Switch untuk proyek Mitra Bukalapak. Proyek Mitra Bukalapak ini bertujuan untuk membelikan peluang kepada para pelaku UKM agar meraih keuntungan lebih besar serta memudahkan dalam berbelanja kebutuhan geresir. Kali ini, tim dari Power Switch akan membagikan sebuah video untuk teman-teman Sarmi agar lebih mudah melakukan pendekatan kepada calon Mitra Bukalapak. Jadi, saksikan video kali ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Fajar Pak dari Bukalapak. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Hussein. Bapak Hussein ya? Pak Hussein, Pak Hussein sebelumnya sudah pernah dengar Bukalapak belum? Nah, dengar sih di TV. Di TV ya Pak ya? Iya. Jadi gini Pak, maksud kedatangan saya ke sini, pengen jelasin bahwa Bukalapak sekarang punya program yang namanya Mitra Bukalapak, Pak. Mitra Bukalapak di sini hadir untuk menaikkelaskan para pelaku UKM seperti Bapak ini agar usahanya jauh lebih maju lagi, Pak. Nah, program ini gratis, Pak. Jadi Bukalapak nggak minta biaya spesermun dari Bapak. Kita nanti bakar nawarin sebuah aplikasi namanya Private Web S, nanti bisa digunakan di handphone Bapak. Itu penggunaannya mudah, Pak. Nanti kita akan ajarkan ke Bapak cara menggunakannya secara detail mungkin, supaya Bapak nanti ke depannya bisa bertransaksi dengan gampang. Yang ketiga, kita di sini bisa menawarkan suatu keuntungan yang besar ke Bapak. Dengan adanya program ini, diharapkan nanti Bapak bisa berbelanja melalui aplikasi Bukalapak, itu dengan harga grosir yang jauh lebih murah daripada grosir-grosiran yang lain, Pak. Oh iya, di Bukalapak itu ada produk apa aja? Apabila Bapak bergabung menjadi Mitra Bukalapak, selain Bapak bisa menjual barang-barang grosir dengan harga yang lebih murah, Bapak juga bisa menjual produk-produk virtual, Pak. Nah, produk-produk virtual itu seperti apa? Seperti jualan pulsa, jualan paket internet, bayar BPJS, bayar air, PDAM, dan bisa transfer uang juga, Pak. Lengkap banget, Pak. Jadi gimana, Pak? Dengan penjelasan yang tadi, apakah Bapak tertarik menjadi Mitra Bukalapak? Boleh, Mas. Oh, boleh. Baik, Pak. Menyediakan KTP sama HP Android yang ada paketannya, Pak. Sama nanti saya izin foto Bapak ya sama warungnya ya, Pak. Jadi gini, Pak. Bukalapak sekarang memiliki program yang namanya Mitra Bukalapak, Pak. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan para pelaku UKM agar usahanya lebih berkembang lagi, Pak. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan Bapak bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nanti yang kita tawarkan ini sebuah aplikasi, Pak. Dan nanti menggunakan handphone. Tenang aja, Pak. Di sini, dari Bukalapak tidak memungut biaya sepeser pun dari Bapak alias gratis, Pak. Yang kedua, kita nanti akan ajarkan cara menggunakan aplikasinya, Pak. Sangat mudah, Pak. Nanti kita akan jelaskan sampai sedetail mungkin. Supaya Bapak nanti ke depannya bisa bertransaksi sendiri. Yang ketiga, Bukalapak ini bisa menawarkan harga barang-barang yang jauh lebih murah daripada grosirnya, Pak. Dengan begitu, Bapak bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Gitu ya, Pak ya. Gimana? Bapak mau bergabung nggak, Pak? Aduh, malam, Mas. Saya udah ikut, Mas. Saya udah ikut. Udah ikut persaudan yang lain. Oh, gitu ya, Pak. Nggak apa-apa. Jadi, di sini kita hadir itu sebagai pelengkap, Pak. Dalam artian, kita tidak ingin menggantikan yang sudah ada. Tapi kita hadir di sini sebagai pelengkap. Dengan hadirnya kita, Bapak memiliki banyak opsi nanti ke depannya untuk membeli barang-barang grosir. Dan kita juga bisa pada suatu periode tertentu, kita bisa menaruhkan promo-promo barang-barang yang harganya jauh lebih murah daripada grosir yang lain, Pak. Jadi, gimana, Pak? Sudah berubah pikiran, Pak? Mau bergabung dengan kita? Oh, boleh, Pak. Saya ikut bergabung. Baik. Saya akan coba jelasin, ya, Pak, ya, cara registrasinya, ya. Jadi, begini, Pak. Bukalapak saat ini memiliki program yang namanya Mitra Bukalapak, Pak. Nah, dengan program ini diharapkan para pelaku usaha kecil menengah seperti Bapak bisa meningkatkan lagi usahanya, Pak. Ya, jadi yang kita tawarkan di sini, Bapak bisa bergabung dengan Bukalapak. Nanti kita sudah registrasikan menggunakan aplikasi Mitra Bukalapak, Pak. Nanti dengan aplikasi ini tenang aja, Pak. Kita nggak minta biaya sedikitpun. Bukalapak tidak memungut biaya sedikitpun dari Bapak alias gratis, Pak. Tidak, kita tidak meminta biaya sedikitpun. Nah, yang kedua, aplikasi ini mudah, Pak. Mudah banget. Nanti kita bakal ajarkan Bapak cara memakainya, bagaimana menggunakannya, terus bagaimana kalau misalnya ada kendala, nanti kita bakal ajarkan Bapak bagaimana cara menggunakannya. Setelah detail mungkin, ya, Pak, ya. Terus yang ketiga, aplikasi Mitra Bukalapak ini bisa meningkatkan keuntungan Bapak jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa? Karena barang yang kita tawarkan, apabila Bapak belanja barang grosir melalui aplikasi Bukalapak, itu harganya jauh lebih murah daripada grosiran yang sebelumnya, Pak. Yang sudah ada, yang biasa Bapak belanja. Itu harganya jauh lebih murah, seperti barang-barang rokok, terus indomie, itu harganya jauh lebih murah daripada pasaran, Pak. Gimana, Bapak tertarik nggak? Belum Android, Mas. Oh, HP-nya belum Android, ya, Pak, ya. Saya juga nggak bisa. Oh, Bapak belum pernah megang Android, ya, Pak, ya. Atau mungkin Bapak bisa menggunakan HP adiknya atau anaknya, Pak? Oh, masih kerja, ya, Pak. Kira-kira sore pulangnya jam berapa, ya, Pak? Sekitar jam 5, ya, Pak. Oh, gitu. Tapi pada dasarnya Bapak mau bergabung, ya, Pak, ya? Mau banget, Pak. Mau banget, ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nanti sore sekitar jam 5, saya balik lagi ke sini, ya, Pak, ya. Nanti kita registrasikan menggunakan HP dari adik atau anak Bapak, ya, Pak, ya. Saya tunggu, ya. Iya, baik, Bapak. Terima kasih, ya, Pak, ya. Nah, itu dia cuplikan videonya, ya, teman-teman. Jadi, poin penting yang bisa kita ambil dalam pendekatan ke Mitra Bukalapak. Yang pertama, perkenalkan diri kalian dulu. Berikut infokan maksud dan tujuannya. Yang kedua, jangan lupa sampaikan magic word. Gratis, mudah, dan untung. Yang ketiga, jika teman-teman sales army mendapatkan penolakan dari calon Mitra Bukalapak dengan alasan sudah bergabung dengan yang lain, teman-teman bisa nih menjelaskan bahwa Bukalapak hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, jika teman-teman sales army menemukan calon Mitra Bukalapak yang sudah tua ataupun sudah harga tech, bisa menawarkan ke calon Mitra Bukalapak untuk menggunakan HP Android cucunya atau anaknya, ya. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting, teman-teman harus selalu tersenyum ramah apapun kondisinya, ya. Nah, demikian video tutorialnya. Semoga teman-teman sales army bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dalam melakukan pendekatan ke calon Mitra Bukalapak. Tetap semangat dan salam ecik! Terima kasih telah menonton!